Halo apa kabar semua kembali lagi bersama saya Sandra Kuk ya semoga kita semua sehat selalu ya dimanapun teman-teman berada oke hari ini saya akan masak capcai ya capcai ya bukan capcai tapi capcai capcai ini adalah makanan dari korea nih yang demam-demam kpop demam-demam korea pasti tahu makanan ini ya ya capcai ini tuh terbuat dari soun ya makanan yang terbuat dari soun disajikan dengan berbagai macam jenis sayuran ya jenis sayurannya itu bebas ya tergantung musim pada saat di sana ya oke bahan-bahannya apa saja saya memakai daging sapi khas dalam ya khas dalam tuh yang empuk saya memakai hanya seons ya 100 gram kita iris tipis-tipis seperti ini lalu ada soun ya ini kalau di korea saya menggunakan soun korea karena kita di sini susah mendapatkannya saya memakai soun ini seperti ini ya ini dua yang 250 gram ya soalnya kita telah rebus dan kita teriskan hasilnya seperti ini ya lalu sayurannya saya memakai wortel yang telah saya potong korek api seperti ini lalu ada paprika hijau kita iris seperti ini ada jamur kuping nah untuk sayuran seperti saya bilang tadi tergantung musim yang di sana ya ini teman-teman bisa ganti dengan timun jamurnya bisa diganti dengan jamur hyoko ya jamur stake juga bisa ya lalu ada telur dadar ya yang telah saya iris-iris seperti ini bawang putih 2 siung setengah buah bawang bombay ya diiris seperti ini paprikanya kita pakai setengah buah wortelnya kita pakai satu buah ya lalu ada wijen sangrai kalau tidak ada wijen sangrai bisa pakai wijen biasa kita sangrai sendiri ya lalu ada kecap pasin minyak wijen kecap manis lada garam dan kaldu bubuk baginya pertama kali kita marinasi dulu ya masukkan garam seperempat sendok teh saja ya lalu lada seperempat sendok teh juga kecap asin 1 sendok makan ya dan kecap manis kita campur jadi satu hingga rata kita diapkan sejenak ya kita diapkan sejenak ya lalu kita bumbui juga sounnya ya kita beri minyak wijen 3 sendok makan kecap asin 5 sendok makan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan lalu kita beri kaldu bubuk 1 sendok teh ya lalu lada 1 sendok teh dan garam 1 sendok teh dulu ya karena tadi sudah pakai kecap asin kita aduk hingga rata ya sudah campur rata dah kita siap masak ya kita panaskan minyak kita tumis bawang putih dan bawang-bawang bay tumis hingga harum sudah harum kita masukkan daging sapi yang telah kita marinasi tadi kita tumis hingga daging berubah warna ya untuk daging sudah berubah warna kita masukkan sayurannya ya porter, paprika, dan jamur kita tumis kembali untuk sayuran telah layu kita masukkan ke unnya ya jangan lupa kita cek selesai ya saya mau tambahkan kecap asin ya lada dan garam ini rasa sesuaikan dengan selera ya untuk masakan korea bisa kita sesuaikan bisa kita sesuaikan dengan selera susah ya kembali hingga rata kita masukkan telur dadarnya ya kita masukkan telur dadarnya ya kita beri ujian sangrai ya sudah 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 jadi ya saya mau tambahkan rata oke sudah jadi ya japche alasan raguk sudah jadi selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa subscribe ya terima kasih dadah selamat mencoba selamat mencoba